di mana hai 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 lori tak ada di sini belum suka hai 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 assalamualaikum hahaha dengan Mbak Loli Iya, apa kabar Mas Musa? Kabar baik, Alhamdulillah Mohon maaf tadi ada sedikit Kendala teknis Ada sedikit kendala teknis tadi Gimana kabarnya Mbak Roli? Alhamdulillah, sehat Gimana Mas Musa? Alhamdulillah Iya, ini Mohon maaf nih, kalau pemain pengganti Tidak sih bisa Buat pemain Boleh Mbak Roli Memperkenalkan Diri, menyapa Para Sahabat Pasar Modal Syariah Assalamualaikum nih Sahabat Pasar Modal Syariah Semoga sehat-sehat nih ya Sudah menjelang Terus minggu depan Ada libur-libur lagi nih Ada seger-segeran Mas Musa ya Harusnya seger Cuman mungkin THR-nya mungkin Mungkin THR-nya sudah habis Jadi mungkin sedikit kurang seger Mbak Roli, suara saya jelas gak? Bentar lagi, udah ini nih Jelas-jelas Jelas ya Ya, saya mungkin mau menyapa dulu nih Teman-teman Teman-teman Sahabat Pasar Modal Syariah nih Jadi Memang Apa kabar Sahabat Pasar Modal Syariah Semoga Senantiasa sehat Walafiat Apalagi sudah Apa namanya Libur panjang Dan segar Sekalipun mungkin THR-nya sudah habis Dan Ya Tapi mudah-mudahan THR-nya jangan dihabiskan Bisa disisikan Sedikit Untuk Apa Bagaimana nanti Kita investasikan di Reksadana Syariah Dan Salah satu cara Dalam berinvestasi itu Tidak mesti Menabung di bank Tidak mesti Apa namanya Mas Ya selama ini memang dia lagi Lagi marak ya Mbak Roli ya Investasi mas Kemudian Depositu dan sebagainya Tapi mungkin Pada kesempatan kali ini Ada alternatif lain Ada pilihan-pilihan lain Yang mungkin tidak kalah Gitu ya Untuk Investasi Nah teman-teman bisa mencoba Investasi Reksadana Syariah Nah bagaimana Untuk Reksadana Syariah itu Nah kita Sekarang gali ilmunya Dari Mbak Roli Beliau ini dari Sukor Asset Management Sebagai apa Di Sukor Mbak Roli Di Sebagai Head of Product Development Dan Investment Specialist Head Product ya Ini teman-teman bisa Banyak menggali Dari Mbak Roli Reksadana Syariah Apa sih bedanya Reksadana Syariah Sama Reksadana Konvensional Oke Kalau bedanya yang jelas Yang satu nih yang Reksadana Syariah Juga akad nih Bedanya ya Kalau syariah dan konven Kalau konven Nggak ada akadnya ya mas ya Kalau syariah Akadnya Kalau Reksadana Akadnya Bakalah diujro Jadi ada beberapa Perbedaan Perbedaan yang mungkin yang basic ya mas ya Antara Persik Dan syariah Iya betul nih Mbak Roli Sekarang kan siring dengan Apa Banyaknya referensi Literatur Jadi teman-teman juga banyak mengaji Dan tambah pemahamannya terhadap Keuangan syariah Nah pastinya sekarang mungkin juga Ingin menggali lebih dalam Tidak hanya perbankan Tapi juga pasar modal syariah Khususnya Reksadana Syariah Makanya tadi Kita memang Menanyakan Apa nih bedanya Konvensional Dengan Reksadana konvensional Dengan yang syariah Nah tadi sudah dijelaskan sama Mbak Roli Nah selanjutnya Mbak Roli Ini pengelolaan Reksadana Syariah Di aset manajemen itu Seperti apa ya Mbak Roli ya Untuk Apa namanya Meyakinkan Wah ini benar-benar dikelola Dengan prinsip syariah Syariah Oke Jadi bedanya Yang satu lagi nih Mas Musa Kalau untuk Reksadana Syariah Jadi kan kalau Reksadana biasa Yang ngawasi Menjeka aja gitu ya Mas ya Kalau untuk Reksadana Syariah Ada satu lagi nih Pihak yang mengawasi ya Yang namanya DPS Atau Dewan Pengawas Syariah Jadi semuanya itu Terus diawasi oleh DPS Untuk memastikan bahwa Memang Reksadana ini Itu tadi dikelola Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Bahkan untuk penerbitannya pun Kita harus dapat Ini Clearance dulu gitu ya Dari DPS Jadi dari awal sekali itu Sudah harus melibatkan DPS Kemudian juga Beliau harus memastikan Bahwa isinya nih Efek-efek yang ada di dalamnya Semuanya tidak ada Yang keluar dari jalur Jadi semuanya harus sesuai Dengan yang ada di list Atau yang tadi Yang didaftar efek syariah nih Mas Musa Nah kemudian Di dalamnya sendiri Di dalam manajer investasi Kita juga ada yang namanya UPIS Unit Pengelolaan Investasi Syariah Jadi wajib ada juga nih Mas Musa Gitu Jadi ada beberapa pihak Yang ngawakin ya Nah yang terakhir Satu lagi ini mas Kadang ada juga yang nanya BK-nya gimana gitu Bagaimanapun kan Kita yang mengelola Tapi kan yang Mengadministrasikan kan Bangka studian gitu ya Bangka studiannya gimana Sama juga Kalau bangka studian itu Bangka studian kami Juga harus memiliki DPS ya Mas Yaku Jadi sekarang BK-nya pun Juga harus punya DPS Jadi sama-sama Mengawasi bersama Gitu Wah keren ya Keren banget ini Lengkap sekali Oh tadi menarik tuh Mbak Loli Ada proses cleansing tadi Nah ini mungkin Mbak Loli Bisa jelaskan ini Proses cleansing itu Seperti apa Gitu Jadi kan Dalam Reksadana itu kan Ada beberapa efek-efek Gitu ya mas Ya Sebagai contohnya Jadi kan ada Depositor syariah Gitu ya Kemudian Kalau misalnya Dia Reksadana pasar uang Atau Reksadana pendapatan tetap Atau Sukuk Berbasis sukuk Itu kan berarti Ada sukuknya Kemudian Ada efek syariah Berpendapatan tetapnya Gitu ya Kemudian Kalau yang saham Harus isinya saham syariah Nah tapi kan pasti Ada porsi-porsi Yang tidak bisa ditempatkan Di efek-efek tadi Gitu ya mas Ya mungkin ada Porsi Cashnya Gitu ya Yang mungkin Ditempatkannya Tidak di Jadi masih ada Unsur ribanya Gitu ya mas Ya Jadi atau pendapatan Bungkanya Nah itu yang harus Dicleansing Itu satu Kemudian ada juga Kondisi seperti ini mas Kan saham-saham itu Semuanya Ada listnya gitu ya Setiap 6 bulan gitu ya Dikeluarkan Misalnya masuk diisi Atau Jakarta Islamic Index Gitu contohnya Nah Kemudian bisa jadi Di periode berikutnya Ada salah satu Atau salah dua saham Gitu ya Yang gak masuk nih Gak masuk di dalam List itu tadi Gitu ya Nah berarti Kita punya waktu nih Untuk mengeluarkan Dari Reksadana kita Itu dalam waktu 10 hari nih mas Sebenarnya 10 hari ya Nah Apa yang terjadi Kalau sampai Lebih dari 10 hari Gitu ya Nah itu berarti Kalau sampai Terjadi kerugian Gitu ya Itu berarti menjadi Tanggung jawabnya MI dan BK Tapi kalau sampai Terjadi Untung gitu ya Pasti jualnya gitu ya mas ya Untungnya itu Tidak boleh Dibersihkan mas Sama Reksadana Harus dibersihkan Masuklah ke Cleansing tadi Gitu Terus ada lagi Yang namanya usaha Bisa jadi Kan gak semua Pendapatannya halal Gitu ya Contoh Iya betul Mungkin hotel Dia sebenarnya sih Dari hotel itu ya Dari menyewakan tempat Tapi bisa jadi Yang namanya hotel Kan ada juga Yang bukan hotel syariah nih mas Mungkin dia Mencoba Teman keras Gitu contohnya Ini juga harus Mengalami Cleansing mas Dari pendapatannya Gitu Mas Musa Berarti ini Kalau dalam kaedah fikinya Mbak Loli disebut dengan Tafrik halal minal haram Wabakiyatun halalun lahu Nah gitu Jadi maksudnya Yang di Yang haram itu dipisahkan Sehingga Wabakiyatun halalun lahu Dan sisanya itu halal Halal Betul Berarti Tidak perlu ada keraguan lagi Mbak Loli ya Betul Oh iya Mbak Loli Iya Jadi sahabat Pasar modal syariah Tadi sudah dijelaskan Tadi Mbak Loli Bahwa memang Reksadana syariah ini Memang Sudah aman Dan tidak perlu ada keraguan lagi Karena memang ada proses Cleansing di dalamnya Jadi tadi Kaedah fikinya adalah Tafrik halal minal haram Wabakiyatun halalun lahu Itu saya kasih Kaedah fikinya itu Mbak Loli biar tambah Mantap nih Mbak Loli Ini Kira-kira Ini ada yang bertanya Ada yang bertanya Kalau begitu Bagaimana Cara kerja Reksadana syariah Kalau memang Tadi sudah dijelaskan Cleansing Proses cleansing Kemudian Dan lain sebagian Tadi yang sudah dijelaskan Mbak Loli Nah ini mungkin Cara kerjanya Mungkin Mungkin bisa dijelaskan Untuk yang Reksadana syariah Kalau cara kerja Sebenarnya tergantung Dari jenis Reksadana juga ya Mas ya Jadi sebenarnya kan Ada padanannya juga Jadi kalau di konven Ada Reksadana pasar uang Di sini ada Pasar uang syariah Kemudian Ada yang Di sini pendapatan tetap Yang di syariah Ada Yang pendapatan tetap Atau yang Berbasis supuk Gitu ya Kemudian Ada yang Campuran juga sama Saham juga sama Ada yang syariah Terproteksi juga Ada yang syariah Gitu ya mas ya Jadi Sebenarnya sekarang Produknya sudah Sangat-sangat lengkap ya mas ya Sudah sama lah Antara yang Penven dengan yang syariah Jadi Terus inovasi terus ya mas ya Hebat nih sekarang ya Dari tempat yang Selalu ya Selalu Terus Jadi Cara kerja Sebenarnya juga sama Sama ya Jadi bedanya adalah Yang satu tadi Tidak Tidak Memenuhi prinsip syariah Gitu ya Kalau yang ini Harus memenuhi prinsip syariah Tuh mas Iya 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 Memang Itulah kelebihan Reksadana ya Maruli ya Jadi memang Kalau misalnya Kita investasi Langsung Invest saham Gitu ya Tentu memang Kita harus Pantengin terus Itu ya Betul Perubahan-perubahan Itu ya Dan memang kita Bener Investor itu memang Harus sophisticated Gitu ya Kalau reksadana kan Alhamdulillah Ibaratnya tadi Kalau kita Ibaratkan BIS gitu ya Ada manajer Investasinya yang Sebagai drivernya kan Betul Jadi investor itu Nyaman gitu kan Dalam Apa namanya Dalam Berinvestasi di reksadana Kemudian Ini Mbak Loli Kita Kalau bicara Mengenai reksadana syariah Itu kan Tadi ada Macam-macam Ada reksadana Saham Ada reksadana Pas ruang Tadi yang Mbak Loli Nah kalau yang Campuran itu Seperti apa Mbak Loli Kalau campuran sama Mas sebenarnya Jadi Ada tiga Kelas aset Jadi masing-masing Satu sampai 79% Tapi dalam Setiap saat Harus ada Saham syariahnya Jadi harus ada Efek Sahamnya Saham syariah Dan Atau Tadi Efek syariah yang berpendapatan Tetap termasuk Sukuknya Jadi Jadi dari 179 Minimal harus ada Satu persen Satu persen Nah mas Jadi campuran Enaknya Mas Musa Ini sih Cara Gimana Mungkin Kalau buat Yang baru Belum pernah Beli Memang reksadana Memang reksadana Untung ada Itu ya Mas Musa Satu Easy banget Diakses Kemudian Nominalnya Mas Musa Sudah mention Kalau sekarang Ini kan Resadana Ada yang Ini mas Sampai 10 ribu 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 Sekarang Istilahnya Kita mau beli Sukuk retail Juga gak bisa Mas Musa Atau Sukri itu kan Gak bisa Gitu ya Atau Beli Apalah Saham Saham Satu lot Harus berapa Harganya Gak bisa juga Tapi Kalau misalnya Beli Resadana Nominalnya Bisa S-10 ribu Terus Sudah ada Manager investasi Yang sudah Pasti Ahli di bidangnya Ya mas Kemudian Diawatin juga Sama OJK Dan sama DPS Dan Dana Kan gak ada di kita Dananya itu ada Di bangka studian Kita hanya Mengelola saja Tapi Uangnya Bukan di kita Jadi Kemungkinan untuk Dibawa larinya Istilahnya Istilahnya gitu Ya mas Itu gak ada Disimpat Sama pihak Iya Iya Oke Kalau gitu Mbak Loli Ini kita Kayaknya Banyak yang Bertanya Ini Ini pertanyaan Berikutnya Kalau melalui Proses Cleansing Dana haram tersebut Dipakai apa Digunakan apa Mbak Loli Oke Nanya kalau sekarang Istilahnya dana kebajikan Ya mas Jadi untuk Kemaslahatan umat Dimana penggunaannya itu Juga harus melalui Persetujuan DPS juga Jadi gak bisa sembarangan Jadi gak bisa Dipakai istilahnya Wah kita ada Dana kebajikan Misalnya berapa deh 100 juta Gitu misalnya Gak bisa tuh Kita pakai Suka-suka Gitu ya mas Atau Kita pakai Let's say Untuk Apa ya Program kita Gitu gak bisa loh Benar-benar ada Panduannya nih Hanya bisa Dipakai aja Dan penggunaannya pun Yang itu tadi mas Kita harus Lapor dulu nih Dapat persetujuan Dari DPS Dan itu juga Kita disclose Nantinya mas Di dalam Prospektus ya mas Pembaruan prospektus Laporan keuangan itu Itu harus ada Gitu Iya ya Cukup jelas ini Dari penjelasan Mbak Loli Terus ini ada Pertanyaan lagi nih Mbak Loli Wah ini Kapan Sukor Asset Management Punya RDPT Syariah Insyaallah nih On the way nih Sedang Teklakan nih ya Karena kan Kalau mau buat produk Memang Ada beberapa pihak Yang terlibat ya Ya Memang Reksadana Berbasis Sukuk Ini baru ya mas ya Baru POJKnya Baru tahun lalu ya mas ya Iya tuh Tahun 2020 ya Memang ya Jadi Lumayan Tapi insyaallah Tapi insyaallah Kita sih dalam waktu dekat Bisa Launching ya Didewakan aja Insyaallah Satu dua bulan ini Nanti jadi Kita makin lengkap nih Soalnya udah banyak juga nih Rekan-rekan Sahabat Sukor Maupun sahabat pasar Modal syariah yang banyak Terima kasih Banyak fansnya nih Baru Li ya Jadi Luar biasa Jadi memang Oh ya kalau misalnya Ini ada Ada pertanyaan juga ini Risiko Risiko apa saja Yang perlu diantisipasi Ketika memang kita Akan berinvestasi Di Reksadana Syariah Ini Kalau yang namanya Investasi Sudah pasti ada resikonya ya mas ya Kalau Reksadana itu Paling tidak ada Dua faktor risiko utama Yang pertama adalah Risiko likuiditas Dan yang kedua adalah Risiko penurunan Nilai unit penyataan Atau nilai investasi Kalau yang lainnya itu Bagian dari itu gitu ya mas ya Jadi contoh ada Risiko perubahan Perubahan Politik Risiko perubahan ekonomi Risiko perubahan peraturan Gitu ya mas ya Kemudian Risiko investasi Itu semuanya tuh Risiko yang ada Di dalam Reksadana Tapi paling tidak Sahabat semua Harus tahu ya Itu tadi Satu Adalah Risiko likuiditas Kenapa ada Risiko likuiditas Karena kan di dalamnya Contoh nih Ada yang tanya Tadi Reksadana Berbasis Tukung Misalnya Atau Reksadana Pasar uang syariah pun Kan isinya Nggak 100% Deposito syariah ya Mas ya Misalnya Ada cukupnya Gitu kan Bisa jadi Pada saat terjadi Redemption Gitu ya Cukup besar Kan kita kan harus Melakukan penjualan Gitu ya Jadi Bisa jadi Ada retiko likuiditas Kemudian yang kedua Yang tadi Yang namanya Investasi Yang selain Deposito Itu kan pasti Ada naik turunnya Ya mas ya Mau itu Sampam Mau itu Sukuk Itu ada Harganya Nah itu Bisa jadi Pada saat Sahabat Pasar moda syariah Mau Melakukan penjualan Gitu ya Eh pas Ternyata lagi turun Gitu Jadi itu adalah Salah satu Risikonya Iya bener Kalau Kaida syariahnya Kan Algunmu Bilgurmi Bersama Keuntungan Ada risiko Jadi gak Gak mesti Selalu untung Gitu ya Justru kalau Misalnya kita Memang ini Jadi akhirnya Kita tergelincir Pada Perjudian ya Atau maisir Jadi ya Maisir Atau riba Maunya untung Terus Gak mau Nanggung resiko Kemudian ini Mbak Loli Ini kan kita Dah hampir Dua tahun nih Kita memasuki Masa pandemi Nah Ini Sahabat Pasar moda syariah Ini ada yang Yang bertanya ini Kira-kira Apa nih Yang tepat nih Untuk reksadana Reksadana apa nih Yang tepat Untuk di Tengah-tengah pandemi Ini Investasinya apa Reksadana Apa jenis apa Gitu Oke Iya Jadi gini Kalau untuk Berinvestasi Bagaimanapun Tiap orang Beda-beda ya Mas Musayah Karena Setiap orang Memiliki Tujuan yang berbeda Memiliki tingkat Risiko yang berbeda Kemudian Memiliki Time horizon Yang berbeda Juga Pengalaman yang Berbeda juga Mas Musayah Bisa jadi Mungkin yang baru-baru Mulai investasi Tidak mengalami Yang tahun lalu Yang waktu Penurunan itu Sampai dengan 30-40% Gitu ya Atau mungkin Kalau yang masih Baru-baru Di Pasal modal Juga mungkin Tidak mengalami Yang mungkin Saya sudah alami Di 2008 Atau 2011 Misalnya Dimana Penurunan itu Bisa sangat ekstrim Gitu Nah Jadi maksudnya Kalau ditanya Di pandemi ini Bisa apa aja Ya balik lagi Mau berapa Kalau misalnya Mau jangkanya pendek Kita ada yang namanya Reksadana Pasar uang syariah Mau itu jangka pendek Atau Jangka panjang Kita punya level resiko Rendah nih mas Gak mau nih Sampai turunnya Itu drastis Gitu ya Kita takut Gitu Ini dananya Saya gak mau Gak tahan Itu bisa ke Reksadana Pasar uang Yang syariah Itu tidak ada Kemudian Kalau yang menengah Gitu Yang tadi Contohnya Reksadana Berpaksuduk Atau yang pendapatan Tetap Yang syariah Nah Kalau yang maunya Yang panjang Dan juga Siap dengan Saat ini Sebenarnya Sangat-sangat menarik Mas Kan kita punya View itu ya IHSG itu Masih bisa Kesekitar 6.700 8.800 Gitu ya Sekarang kan Masih di bawah 6.000 ya Jadi Sangat-sangat Menarik Potensialnya itu Masih tinggi Balik lagi Bisa dibagi-bagi Bisa dibagi-bagi ya Mas Sebenarnya Iya betul Itu sahabat Pasar modal syariah Jadi memang Banyak pilihan ya Jadi ada Reksadana Tetap Ada Reksadana Pasar uang Ada Reksadana Saham Mungkin Kalau memang Teman-teman Memang Pemula Mungkin Bisa yang Reksadana Tetap ya Atau Pasar uang Kalau Reksadana Kecil banget ya Mas ya Terus Tabungan Tabungan juga Begitu ya Jadi Bisa dimulai Dengan Reksadana Pasar uang syariah Jadi dimana Biasanya itu Isinya ya Rata-rata 50% Ada di deposito syariah Baik itu di bank syariah Maka pun Uus ya Mas ya Nah 50% Lagi Biasanya itu Sukup Kan ada Macem-macem Sukup juga ya Kayak ini Nah kalau di Sukor Asset Management Ini Produknya Untuk syariah Apa saja nih Mbak Loli Mungkin Bisa dijelaskan Ke Tempat Sahabat Pasar uang syariah Kalau di kita Itu yang Saat ini Yang sudah Available Kita ada Sukor Invest Syariah Atau SSMNS Itu untuk yang Pasar uang syariah Mas Kemudian Kita ada juga Yang saham Itu namanya Sukor Invest Syariah Equitifan Jadi itu yang Saham syariah Itu dua Mbak yang saat ini Ada Yang menyusul Yang nanti ya Mas ya Insya Allah Yang berbasis suku Jadi nanti Kalau udah Lepas tuh Mas ya Bisa Yang mau Jangka pendek Jangka panjang Atau yang Jangka menengah Jadi tinggal Sahabat Pasar uang syariah Tinggal Milih lah ya Mana yang Pas ya Untuk Diinvestasikannya Kemana Uangnya Baik Mbak Loli Mungkin Apakah Waktu kita terbatas Tadi udah Kepotong sama Teknis Tadi kan Biasanya Langsung Bisa langsung Masuk Tadi Tapi gak tau Agak Mengalami kendala Mbak Loli Mungkin bisa nih Kasih tips Tips Kalau saya Kan mungkin Udah kolonial Mungkin Sahabat Pasar mudala syariah Mungkin kan Masih banyak Yang milenial Ini kan Mereka kan Mungkin bingung Dalam menggunakan Uang Mungkin ada juga Yang sudah bekerja Sudah berpenghasilan Pastinya kan Kalau anak-anak muda Sekarang ini kan Kalau gak Ngafe Ngafe Ngemol Atau mungkin Hangout Kemana Nah ini mungkin Bisa dikasih Nasehat Mungkin Sama Mbak Loli Tips-tipsnya Gimana Kiat-kiat Jadi Millenial Yang sukses Mungkin Bisa Dikasih Nasehat Dari Mbak Loli Silahkan Mbak Loli Ini kalau Dari Prinsip Financial Planning Yang pertama Memang Apakah Pendapatan kita Cukup dulu Untuk Meng-cover Pengeluaran kita Itu dulu ya Cuman kita anggap Sudah cukup semua ya Soalnya ini tadi Lagi ngomongin Daripada dibuang-buang nih Untuk Dan kawan-kawan Gitu ya Tapi prinsipnya Dari awal Dari saat Mulai bekerja Itu adalah Kita Save Jadi Dulu nih Mas Dulu 10-20% Dulu Dari Pakat Nah Setelah kita Isipkan Diapain Yang paling Pertama Itu kan Emang Dana Daruka Kalau Dana Daruka Mungkin Kita Taruhnya Di Tabungan Di Deposito Gitu ya Mas Bisa Ada Opsi Lain Yaitu Reksadana Pasar Uang Syariah Jadi Minimalnya Kebetulan Memang Disukur Saat ini Masih 100.000 Cuman Kita Untuk Syariah Pasar Uang Kita Memang Sedang Mengajukan Untuk Diturunkan Ke 10.000 Jadi Setelah Kali Ada Dana Nabung Kan Gak perlu Gede-gede Bisa Apalagi Sekarang Ini Udah Banyak Aplikasi Yang online Banyak Berkebaran Tinggal Pilih Udah Gak perlu Kebank Bayar Sekarang Semua bisa Online Bahkan Sekarang Udah Pakai Payment Gateway Sudah Pilihan Pembayarannya Pakai Bicara Bisa Jadi Bisa Dimulai Dengan Itu Daripada Ngopi-ngopi Sekarang Lagi Gak bisa Ngumpul Nah Kita Investasikan Nanti Kalau Sudah Mulai Sudah Terkumpul Dana Daruratnya Baru Kita Bisa Mulai Investasi Yang Lebih Mungkin Bisa Coba Yang Tanya Reksadana Pendapatan Tetapnya Atau Sukuknya Kemudian Juga Bisa Ke Campuran Atau Ke Yang Saham Gitu Mas Nah Ini Tadi Ada Juga Yang Tanya Mbak Loli Mungkin Kalau Yang Reksadana Campuran Atau Reksadana Tetap Mungkin Kurang Tantangannya Kurang Tantangannya Nah Jadi Ada Yang Coba Melangkah Pada Reksadana Saham Nah Ini Kiat-kiatnya Gimana Nih Mbak Loli Jadi Gini Mas Mungkin Kalau Produk Reksadana Saham Cari A Juga Beda Saya Saya Dari Sisi Sukor Jadi Perbedaan Antara Konvensional Dan Yang Syariah Adalah Per Efeknya Itu Memang Beda Maksimalnya Jadi Kalau Untuk Konvensional Maksimal Itu 10% Per Per Nama Atau Per Emitten Kalau Untuk Yang Syariah 20% Otomatis Karena Karena Pilihan Masih Lebih Sedikit Kita Masih Harus Angkuri Pilihan Bank Syariah Itu Lebih Dikit Daripada Bank Pilihan Emitten Meskipun Sekarang Sudah Jauh Lebih Banyak Daripada Beberapa Kauan Yang Lalu Tapi Tetap Memang Masih Lebih Sedikit Jadi Maksimal Itu 20% Nah Karena 20% Otomatis Memang Lebih High Concentrated Jadi Maksudnya Sentrasi Dari Tiap Saham Bisa Jadi Lebih Tinggi Daripada Yang Konvensional Makanya Jangan Naiknya Yang Reksadana Syariah Biasa Bener Ya Mas Ya Karena Yang Mungkin Yang Satu Ini Sama-sama Punya Barang A Yang Satu Mungkin Di Portfolio Yang Satu Itu 10% Misalnya Atau Lebih Ekstrim Satunya 8 Sama 15% Jadi Jangan Lupa Penurunannya Juga Bisa Lebih Dalam Lebih Efeknya Lebih Besar Bobot Makanya Kenapa Balik Lagi Kita Harus Tahu Bahwa Dana Ini Memang Dana Dingin Uang Dingin Istilahnya Mas Ya Memang Kalau Dipilihkan Sudah Pasti Kita Pilih Yang Terbaik Untuk Sahabat 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 Yang Lebih Menarik Sebenarnya Untuk Resadanan Sahabat Adalah Kita Sudah Screening Mas Saya Di Depan Bedanya Yang Content Dan Yang Sahabat Itu Adalah Yaitu Harus Bisnis Yang Halal Gitu Ya Mas Ya Kemudian Yang Ketiga Dari Sisi Finansialnya Dimana Itu Tadi Kalau Ada Hutang Yang Ada Hutang Yang Tidak Hutang Dibanding Hutang Yang Berbasis Bunga Itu Harus Kurang Dari 45% Kemudian Pendapatan Yang Tidak Halal Yang Yang Ada Pendapatan Kurang Dari 10% Jadi Sebenarnya Ini Jauh Lebih Bagus Karena Sudah Dipilih Mas Di Depan Jadi Memang Betul Jadi Memang Ada Daftar Efek Sariah Pastinya Kan Kalau Yang Reksadana Saham Tentu Yang Saham Sariah Adanya Di Daftar Efek Sariah Itu Tadi Betul Jadi Kalau Sampai Ada Yang Keluar Ada Penyebabnya Juga Kita Harus Keluarkan Dari Dari Sariah Alhamdulillah Ini Kita Banyak Dapat Ilmu Dari Mbak Loli Terkait Dari Reksadana Sariah Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Sekali Buat Sahabat Masa Modal Sariah Jadi Pesan Dari Mbak Loli Adalah Kalau Punya Uang Ini Sahabat Muda Sahabat Pasar Muda Yang Muda Yang Milenial Ya Setidaknya Mulai Dari Sekarang Sudah Berpikir Kalau Punya Uang Jangan Mudah Untuk Membelanjakannya Tapi Harus Disiapkan Untuk Investasi Terserah Investasi Mana Yang Mau Dilakukan Kalau Reksadana Sariah Reksadana Sariah pun Juga Banyak Pilihan Pilihannya Tadi Ada Reksadana Tetap Ada Reksadana Pasar Uang Ada Reksadana Kalau Pengen Tantangan Yang Pengen Challenge Yang Luar Biasa Ada Reksadana Saham Sariah Tapi Itu pun Juga Sahabat Juga Tidak perlu Khawatir Tidak perlu Ragu Mbak Loli Karena Memang Manajemen Investasi Pastinya Akan Memberi Memilih Yang Terbaik Buat Sahabat Sahabat Dalam Investor Baik Karena Memang Waktu Yang Membatasi Kita Dan Terakhir Mungkin Mbak Loli Tadi kan Udah Udah Menyampaikan Pesan Tadi ya Pesan Nah Singkatnya Apa nih Untuk Tips 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 Tadi kan Tadi pesan Sekarang Tips 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 Apa nih Atau Mungkin Ada Kata-kata Quote Quote Mbak Loli Mungkin Ada Quote Quote Untuk Anak Muda Kita Silahkan Oke Kalau Quote Saya apa ya Gak ada nih Mas Cuman yang Tadi sih Kalau Saya Selalu Yang Saya Praktikan Dari Sudah Dari Awal Gitu Ya Nah Itu Iya Dari Perjalanan Pengalaman Dari Pengalamannya Mbak Loli Pastinya Nanti Anak-anak Muda Kita Ini Sahabat Pasang Muda Sari Pasti Akan Menjadi Figur Mbak Loli Mencontoh Belajar Dari Mbak Loli Mungkin Apa kira-kira Kiat-kiat Yang mungkin Sudah dijalani Sama Mbak Loli Sehingga Bisa mencapai Pada titik Yang sekarang Ini Oke Mungkin ini Kata-kata Banyak dipakai Saya Ngambil Dari Yang Lain Yang Pertama Adalah Mulai Aja Dulu Kenapa Mulai Aja Dulu Karena Kadang-kadang Kita pikir Masih Segini Kita Gak berani Mulai Padahal Yang tadi Saya sudah Jelaskan Banyak Yang mulai Dari 10 Ribuan Ada Yang Mulai Dari 10 Ribuan Kita Mulai Dulu Kenapa Mulai Dulu Karena Ada Yang namanya Sektor Inflasi Jadi Kalau kita Mulainya Nanti Yang harus Kita Kejar Untuk Pensiun Juga Jauh Lebih Besar Yang harus Kita Investasikan Tapi Makin Mudah Kita Mulai Makin Kecil Karena Ada Power of Compounding Jadi Panjang Waktunya Itu Insyaallah Makin Berkembang Kemudian Yang Kita Harus Safe For Our Self Gimana Jadi Waktu Pertama Terima Gaji Setiap Kali Tanggal 25 Atau Awal Bulan Kita Sisikan Ada Yang Untuk Zakat Kalau Belum Dipotong Yang Untuk Investasinya Kita Harus Langsung Di Depan Investasi Ada Dua Yang Pertama Adalah Investasi Dalam Bentuk Fisik Contohnya Tadi Masuk Reksadana Yang Kedua Adalah Investasi Untuk Diri Sendiri Yaitu Dalam Bentuk Pengetahuan Itu Juga Penting Ya Mas Ya Kan Banyak Kan Yang Nggak Mau Nyoba Karena Aduh Saya Nggak Ngerti Takut Banyak Yang Yang Nggak Mau Nyoba Takut Atau Kapok Atau Segala Macam Ya Mungkin Kita Kurang Belajar Ini Salah Satunya Yang Sekarang Sudah Banyak Ya Acara IG Live Webinar Ini Salah Satu Untuk Belajar Juga Gitu Semakin Lama Kita Memulai Semakin Lama Pula Kesuksesan Itu Akan Diraih Semakin Tertunda Terus Begitu Sahabat Pasar Jadi Jangan Ragu Jangan Takut Jangan Banyak Berpikir Berpikir Boleh Tapi Jangan Kelamaan Semakin Lama Kita Memulai Maka Semakin Tertunda Kesuksesan Itu Bener Bener Baik Sungguh Ini Menarik Sekali Mbak Loli Diskusi Kita Dan Pastinya Juga Ini Jangan Hanya Pertemuan Sekali Ini Tapi Mudah Nanti Ada Pertemuan Berikutnya Mungkin Bisa Kita Buat Pencerahan Buat Sahabat Pasar Benda Sariah Terutama Pemilenial Milenial Baik Terima 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 Banyak Mbak Loli Atas Waktu Dan Kesempatannya Insya Allah Nanti Bisa Bersua Kembali Dan Salam Sehat Mbak Loli Dan Salam Buat Keluarga Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima Ya Salam Salam Saya Akhiri Ya